Intro Satu hal yang menarik tentang Promosi di perwisatan Saat ini selain media-media konvensional Kita melihat sudah mulai Marat ya di sosial media Ini Apa satu Kampanye-kampanye yang Simpatik ya Tentang Daerah-daerah atau kota-kota wisata Kita bisa lihat ada Yuk mari melancong ke Magelang kemana Nah ini kita lihat Ternyata ini juga membentuk kemudian Komunitas yang interesnya Memang ke arah perwisata Misalnya Ada satu kelompok Anak-anak muda yang memang Mereka dari berbagai Kota ya Kemudian membentuk komunitas Dan mereka berkenalan Sharing tentang pengalaman mereka Dan mereka merencanakan untuk Melakukan satu Petualangan ke tempat wisata Bersama Ini satu hal yang baru Sebelumnya kita tidak pernah Kena seperti ini Inilah The power of sosmed ya Hal yang lain yang penting Tentu harus ada satu Strategi dan Pemahaman bagaimana kita Menggunakan sosmed dengan baik Kita tahu bahwa Sosmed ini identik dengan Satu Katakanlah Jadi Medium Beriklan ya Atau berkampanye Tapi kita tahu bahwa Ada Katakanlah Misalnya Beberapa aplikasi Di sosial media Kita sebut saja Ada Facebook Ada Instagram Ada Pat Dan lain-lain Itu kita harus tahu Kapan menggunakan Facebook Kapan menggunakan Instagram Kapan menggunakan Pat Kapan menggunakan Snapchat Dan yang lain-lain Satu hal yang paling penting Mungkin Bagaimana kita membuat Konten Ya Yang kita sebarkan Viral ya Kita sebutnya Ini kampanye viral Itu dengan demikian Baik Demikian unik Kuat Punya Suatu Kehasan Kekuatan Sehingga Daya tarik luar biasa Sehingga akhirnya Di Apa Di repeat Disebarkan oleh Orang-orang Kemudian ini Kita sebut saja Kemudian menjadi viral Dimana-mana muncul Bahkan Bisa muncul di beberapa Aplikasi Di Facebook Instagram Di Pad Satu hal menarik Mungkin Artis-artis Atau Kita sebutnya Buzzer ya Buzzer dalam dunia sosmed Buzzer ini sekarang Public figure ini Luar biasa Kita Muncullah Kemudian Celebrity-selebrity Seleb tweet Atau Seleb sosmed Katanya Kita tahu Misalnya Katakanlah Tersebut siapa Misalnya Salah satu Ayo Ting Ting Mungkin Mungkin udah 10 juta sekian Followernya Runa Maya 8, juta sekian Terus Dan seterusnya Dan seterusnya Mungkin di Twitter Ada Aknas Monika Yang sampai Jumlahnya Udah tertinggi Kurang update Mungkin belasan Juta Nah ini Kemudian kan Bisa kemudian Menjadi endorser Dalam satu Kegiatan Promosi Pada saat Bagaimana Cara mereka Untuk menjadi endorser Tentu ada Satu Strategi Kemudian Untuk mengajak Siapa-siapa Selebih Ini Yang jadi Seleb Sosmed Ini Untuk Membantu Kampanye Sebuah destinasi Tentu 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 Terima kasih.